Masih di Risalah Hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motif yang terkenal dari Aceh ini terinspirasi dari Pinto Aceh adalah lambang yang amat erat dengan bumi serambi Mekah Lambang ini terinspirasi dari monumen peninggalan Sultan Iskandar Muda yaitu Pinto Hop Pinto Aceh banyak ditemui di berbagai barang khas Aceh seperti sarung hingga perhiasan Jika menemukan lambang ini sudah dipastikan barang-barang tersebut berasal dari Aceh termasuk tas ini Inilah tas Aceh berkualitas ekspor yang disukai pasar mancanegara Pasca tsunami yang melanda Aceh tahun 2004 Banyak orang asing memberdayakan masyarakatnya untuk bangkit dan kembali berkreasi Termasuk menjadi perajin tas Saking disukai tas ini sampai digunakan selebriti dunia Bahkan jadi perbincangan dalam program talk show Oprah Winfrey Banyak perajin tas bordir di Aceh Salah satu yang saya temui Sukirman atau Rusman Pria 47 tahun yang sudah berkutat dengan jahit-menjahit tas sejak tahun 1995 Ada yang unik dari proses pengerjaan tas Aceh ini Di mana prosesnya dibagi menjadi dua Pertama, pengerjaan motif yang melibatkan masyarakat sekitar untuk mengerjakan setengah tahap produksi Mereka bertugas untuk mengubah kain-kain polos ini menjadi kain berukuran tertentu lengkap dengan berdirannya Warna dan motif yang dikerjakan adalah sesuai dengan pesanan toko Karena sudah mahir, mereka bisa lanjut membordir tanpa mempola terlebih dahulu Setelah proses tengah jadi, produksi dilanjutkan di workshop Rusman yang berlokasi di Banda Aceh Dibantu karyawannya, mereka menjahit kain bordir ini menjadi tas Tahap awal adalah mengukur kain hitam Selanjutnya, lem kain bordir dengan kertas untuk alas tas Satukan keduanya Pasang kancing pada bagian bawah tas Jahit dan rapikan Pasang gasper Puring atau kain bagian dalamnya Lalu jahit bagian samping tas Dan terakhir, pasang resleting dan tali pegangannya Pada umumnya ada 4 warna khas pada tas Aceh Merah, kuning, hijau dan putih Putih berarti suci Hijau sumbur Kuning adalah makmur Dan merah berarti berani Pembeli tas-tas ini tak hanya pasar lokal Namun juga macanegara, salah satunya Malaysia Namun tak ada perbedaan kualitas dalam produksinya Baik pasar lokal maupun mancanegara Aktif Aceh, khususnya bordir Itu gak ada format Beda karena bukan sistem komputer Jadi bisa saja sedikit benang berbeda Bukan berbeda Aturan jalur benangnya itu ada sedikit renggang Ada yang sesuai jalur Ada yang sedikit bengkok gitu Sementara orang yang Orang khususnya orang Amerika misalnya Mereka tidak mau Kalau bukan seperti sampel Biarpun kata kita ini lebih bagus Tapi mereka gak mau Harus seperti sampel Selain pintu Aceh yang merupakan motif khas bandar Aceh Motif lain yang digunakan adalah motif gayo Dan awan berarak yang berasal dari gayo atau Aceh Tengah Bentuk yang dihasilkan Rusman beragam Mulai dari tas kipas hingga tas berbentuk serut Selain tas, ia juga produksi dompet Proses pembuatan tas memakan waktu sekitar 2 jam Dalam sehari Ia dan karyawannya dapat membuat tas Hingga 30 buah tergantung jenis Proses penjualan diserahkan pada toko-toko souvenir Seperti toko Putro Aceh Yang berlokasi di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Banda Aceh ini Halo Bang Ya, beneran kak Kepala jadu padu Mau nyari tas, tas yang terbaru itu yang mana yang datang ya? Ada Baru datang? Ya, yang muda-muda baru Ini ada Setiap hari memang warnanya kayak gini Iya, permingguan Tergantung dari situasi jual barangnya Biasa permingguan Dari lama permingguan Iya, ganti warna terus Dengan motif yang sama Jadi para pengrajin-pengrajin itu memproduksi setiap hari Itu dengan warna yang berbeda-beda Makanya tas-tas yang ada di sini itu beraneka warna Selain tas Rusman, toko ini juga menampung produksi dari pengrajin lainnya Harganya mulai dari Rp70.000 hingga Rp180.000 Dalam sehari, toko ini bisa menjual hingga 30 tas Tak hanya cantik dan khas Tas-tas ini juga aplikatif dan ramah digunakan kemana saja Novita Sari, Harif Afdu, melaporkan untuk NET